Intro Halo Sobat Tani, kembali lagi di Simultang seputar ilmu pertanian, bersama saya Amar kali ini kita bakal bahas penyakit yang ada pada tanaman kentang khususnya penyakit awar daun atau busuk daun pada tanaman kentang nah Sobat Tani, sebelum kita bahas busuk daun lebih jauh kita bahas lagi nih, mengingatkan kembali mengenai siklus penyakit atau kenapa tanaman kita ini bisa terjadi penyakit gitu ya nah pertama disini ada inokulum Sobat Tani jadi inokulum ini merupakan kumpulan dari alat perkembang biarkan si penyakit atau bisa kita bilang spora lah ya, kumpulan dari spora nah spora ini bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain ataupun dari satu tanawan ke tanaman lain perpindahan tempat setelah dia menempel ke tanaman lain dia akan melakukan penetrasi atau masuknya si spora ini ke dalam jaringan tanaman setelah masuk ke dalam jaringan tanaman tentunya penyakit ini akan melakukan infeksi ke tanaman kita sehingga tanaman kita akan timbul gejala kerusakan baik itu seperti busuk ataupun bercak kecoklatan nah Sobat Tani, sebelum kita lanjut ke invasi ya Sobat Tani ya gejala kerusakan ini bisa mencapai baru akan terlihat ya bisa baru terlihat itu sekitar 7-21 hari setelah adanya penetrasi atau setelah masuknya si spora ini ke dalam jaringan tanaman jadi kalau kita lihat tanaman kita sudah ada gejala kemungkinan dia sudah terserang dari 7 hari sebelumnya atau 21 hari sebelumnya 7-21 hari sebelumnya lah ya nah kemudian setelah infeksi Sobat Tani dia akan melakukan invasi si penyakit ini akan melakukan invasi atau menguasai seluruh bagian jaringan tanaman sehingga otomatis tanaman kita akan mati nah tentunya penyakit ini akan melakukan reproduksi Sobat Tani dia terus melakukan reproduksi untuk menghasilkan endokulum kembali sehingga untuk tanaman-tanaman sehat bisa terserang kembali nah Sobat Tani ini berikut gambar dari penyakit hawar daun dari busuk basah mungkin di daerah Sobat Tani sekalian ada yang menyebutnya sebagai busuk batang busuk daun ataupun busuk basah ternyata penyakit ini disebabkan oleh pitoptora investan Sobat Tani pitoptora investan ini merupakan golongan dari OOMI Kota nah karakteristik dari OOMI Kota ini atau pitoptora investan ini yang pertama dia sangat menyukai kelembaban yang tinggi kemudian dia akan menyerang dari bagian atas dari bagian atas ke bagian bawah hingga nantinya dia akan menyerang bagian batang pada serangan tinggi otomatis tanaman Sobat Tani semua ini yang awalnya hijau akan menjadi busuk akan menjadi warna hitam sehingga akan menurunkan hasil panen Sobat Tani nah menurut data yang saya dapat disini penurunan hasil ini bisa mencapai 50-70% Sobat Tani sehingga kita perlu namanya pengendalian terhadap penyakit ini nah pengendalian yang bisa kita rekomendasikan yang pertama kita bisa melakukan pergiliran tanaman jadi Sobat Tani semua pergiliran tanaman ini ketika kita menanam kentang bisa kita gantikan untuk musim berikutnya dengan menggunakan tanaman-tanaman yang tidak terserang oleh pitotora contohnya tanaman jagung nah selain itu pengendalian kedua kita bisa menggunakan varietas tahan nah varietas tahan ini merupakan kunci ya kunci untuk supaya tanaman Sobat Tani ini tidak rentan terserang penyakit pitotora ini nah kalau di manusianya kan di manusia ini ada yang mudah terserang penyakit ada juga yang tidak mudah terserang penyakit nah begitu juga dengan tanaman nah selain itu pengendalian ketiga yaitu dengan menggunakan tumpang sari jadi kita menanam itu dengan tumpang sari jadi selain menanam tanaman kentang bisa kita tanam tanaman lainnya seperti tanaman jagung nah selain itu Sobat Tani untuk pengendalian yang keempat kita bisa lihat di depan yaitu dengan melakukan sanitasi lahan dan guma supaya si jamur-jamur ini tidak menempel pada guma-guma yang ada pada lahan tanaman kita nah Sobat Tani selain itu selain dari keempat ini Sobat Tani kita punya satu lagi tips untuk pengendalian menggunakan senyawa kimia yaitu dengan menggunakan fungisida nah fungisida ini Sobat Tani dari DGW kita memiliki beberapa produk disini ada tiga pertama kita bisa menggunakan fungisida kontak Sobat Tani fungisida kontak ini yaitu diantaranya ada Ventra dan juga Kozep jadi fungisida kontak ini berfungsi untuk memproteksi tanaman Sobat Tani untuk melindungi tanaman Sobat Tani terhadap serangan fitoktora nah selain itu bisa kita campurkan dengan menggunakan prokur Sobat Tani prokur ini merupakan fungisida sistemik yang mampu mengendalikan fitoktora ini atau jamur ini dari bagian dalam tanaman nah untuk takarannya sendiri Sobat Tani baik itu Kozep ataupun Ventra ataupun Prokur kita bisa menggunakan dengan konsentrasi 2 gram per liter atau bisa kita gunakan 2 hingga 3 sendok makan per tankinya oke Sobat Tani itu pembahasan kali ini kita bakal ketemu lagi di lain episode salam super pertanian Jaya Hai Sobat Tani DGW jumpa lagi di acara kuis Simultan untuk kuis pada minggu ini adalah apa sih hamba utama dari tanaman padi dan cabai yang dijelaskan di Simultan serta gimana sih solusinya tulis jawaban pada kolom komentar ya untuk pengumuman pemenang akan diimbulkan pada hari Senin ya Sobat Tani selamat menikmati selamat menikmati